Bikin apakah aku hari ini? Aku akan bikin Risoles Ragut ayam Tapi hari ini aku bikin isinya dulu Besok baru kulitnya Nah Aku ada butuh Kentang 2 Yang ukuran medium Terus dipotong Dadu kecil Terus 1 buah wortel Dipotong dadu kecil juga Terus Ada Spring onion Daun bawang Iris-iris Harusnya pakai seledri Tapi seledrinya gak punya Terus ada Bawang bombay Pakai 100 gram Atau setengah Terus bawang merah Aku pakai satu aja Yang ukuran besar Lantas bawang putih 2 sendok teh Aku pakai yang Sudah Dihalusin Ayamnya itu akan nyusul Karena masih beku Jadi aku bikin Isian sayurannya dulu Supaya kentangnya Tidak berubah warna Ya guys Nah guys aku sedang memasak sayurannya Jadi tadi bawang-bawangannya Aku gongseng Sampai wangi Setelah itu aku masukin Kentang dan Wortelnya Seharusnya masuk ayam dulu ya guys Tapi karena Ayam aku masih agak Beku Sedangkan aku sudah terlanjur Memotong kentang Dan aku gak mau Kentang itu berubah warna Jadi Untuk ayam aku masukin Belakangan aja Gak apa-apa sama aja Nah pada saat Aku masukin Kentang dan Wortel Aku masukin juga Air kaldu Sebanyak Satu kap Ini supaya Gak lengket Di pengorengan Dan Juga Untuk Apa ya Mempercepat Kentang dan Wortel Empuk Seperti itu Jadi pada saat Ayam direbus Airnya jangan dibuang ya guys Airnya bisa dipakai Untuk Memasak Kentang dan Wortel Setelah setengah matang Wortel dan Kentangnya Lalu Masukkan daun bawangnya Atau Seledrinya Kalau ada Udah Setelah itu Kita matiin kompornya Kita tunggu Sampai ayamnya Gak beku lagi Besok paginya Aku masak Susu Dikasih Teringgu Terus Dikasih Garam Pala bubuk Lada Gula Terus Masukin Ayamnya Dan Sayurannya Akhirnya Jadilah Ragut ayam Sekarang nih Aku mau bikin Kulit dadarnya Aku cuma pakai Susu Mentega Tepung Telur Dikaram Udah Itu aja Terus Aku Mixer Adonannya Dengan memakai Alat mixer Supaya Hasilnya Licin Dan Bangung Bagus Nah Tuh Kentelnya Seperti itu Ya guys Jangan kental Banget Nah Terus Ini Aku dadar Ini Ini yang bikin Capek Banget Berdiri Lama Tuh Kayak gini Dadar tipis Jangan Jangan Tebal Tebal Dadarnya Dan ini Hasilnya Aku bikin Sepuluh Karena Aku udah Nggak tahan Yang lain Besok Besok Lagi Terus Ragut Ayamnya Tuh Aku Taruh Di kulit Dadarnya Terus Aku Lipat Seperti Amplop Jangan Kebanyakan Isi Ya guys Nanti Pecah Sedang Sedang Aja Nah Ini Yang Sudah Jadi Seperti Ini Terus Aku Siapin Telur Yang Aku Kocok Dengan Air Baru Bangun Jadi Suaranya Gini Terus Aku Siapin Panir Kayak Gitu Terus Aku Panir Dek Tuh Yang Tebel Kulitnya Dia Tuh Gak Mau Nutup Jadi Aku Iket Pake Daun Bawang Udah Terus Aku Ini Deh Apa Namanya Aku Goreng Deh Cantik Kan Dan Enak Banget Semua Pada Suka Pokoknya Gak Nyesel Meskipun Bikinnya Ribet Makasih Ya guys Sudah Nonton Ini Resep Acak Acakan Cuh Tidak 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 Terima kasih.